Misteri Bayangan Setan Jilid 20 Sejak itu hari, Teg Klo Suseng pun mulai berdiam selama satu bulan di dalam loteng bambu itu, ia banyak memperoleh petunjuk-petunjuk berharga dari Wu Sian Chi dan mulai menemukan jika Sutenya Sutoling benar-benar memiliki bakat alam, bukan saja ilmu pedangnya lihai bahkan lewekang yang dimiliki pun sangat mengejutkan. Walaupun Siong Hock Po O Tiang sebagai seorang Chiang Bun Jin dari Hang San Pei, tapi dalam hal tenaga dalam masih kalah satu tingkat dengan pemuda tersebut. Hari itu mendadak Siong Hock Po O Tiang membericarakan kembali janjinya dengan Tan Kia Beng untuk bertemu kembali 3 tahun mendatang dan kini waktunya sudah hampir tiba. Walaupun selama 3 tahun ini ia banyak mendapatkan petunjuk dari Wu Sian Chi, tapi dasar bakatnya kurang bagus, ia masih tidak punya pegangan untuk memenangkan pertarungan tersebut. Akhirnya dengan persetujuan Wu Sian Chi Ijan Chi ini akan dipenuhi oleh Sutolim atas nama murid Siong Hock Po O Tiang. Pak Lok Suseng yang mendengar keputusan itu jadi kegirangan setengah mati, ujarnya, kemungkinan sekali si anak iblis itu sedang berada di atas gunung Uisan, jikalau waktu masih kecandak, Sutepun boleh mencari penyelesaian dengan dirinya dalam pertemuan tersebut di hadapan para jagor dari seantarokolong langit. Sejak kecil Sutolim di bawah Wu Sian Chi memasuki lembah Tau Ho Ako, untuk kejayaan partai Heng San Pei di kemudian hari ia sudah membuang banyak pikiran dan tenaga untuk mengumpulkan obat-obatan yang paling mujarab guna cuci otot serta tulangnya dan menambah kesempurnaan lewekang dari pemuda tersebut. Hingga saat ini boleh dikata pemuda itu belum pernah terjunkan dirinya sekalipun dalam dunia kangong, saat ini mendengar susoknya hendak mengirim dia untuk mewakili dirinya memenuhi janji dengan jago lihai, dalam hati merasa sangat kegirangan, kepingin sekali waktu itu juga meninggalkan gunung. Tapi untuk melihat kesempurnaan ilmu silatnya ia perintahkan Siong Hok Tau O Tiang untuk bergebrak dulu dengan dirinya dengan syarat masing-masing pihak tidak diperkenankan menyimpan suatu maksud tertentu mereka harus bergebrak hingga salah seorang menderita kalah. Sedikit pun tidak salah, setelah bergebrak sebanyak 300 jurus, akhirnya Siong Hok Tau O Tiang sudah jauh berbeda dengan Siong Hok Tau O Tiang pada tiga tahun yang lalu, peduli dalam ilmu pedang maupun luakang ia sudah memperoleh kemajuan yang pesat. Dan apabila pemuda tersebut bisa menangkan kepandaian Siong Hok berarti pula untuk mengalahkan Tan Kya Beng bukan suatu persoalan yang rumit. Terburu-buru Pek Klo Suseng dengan membawa Suto melakukan perjalanan menuju gunung Ui San, tidak salah lagi, hari itu mereka berhasil menemukan Tan Kya Beng di mulut gunung. Suto Lim yang menemukan pihak lawan pun sama halnya dengan dia masih sangat muda, dalam hati merasa semakin mantap lagi, ia yakin kemenangan tentu berada di tangannya. Tidak nyana setelah bergebrak beberapa jurus, semua serangannya berhasil ditahan oleh ilmu pedang Pekut Ye Uhuan Kiam Hoat dari Tan Kya Beng, walaupun berulang kali ia sudah ganti tiga, empat rangkaian ilmu pedang dan melancarkan seratus lima puluh jurus serangan belum berhasil juga menggerakkan musuhnya, bahkan Tan Kya Beng sendiri pun tidak mengirim sebuah serangan balasan. Dengan kejadian ini ia merasa amat mendongkol alisnya melenting sepasang matanya memancarkan sinar buas, bentaknya keras, apakah ilmu silat yang kau pelajari hanya jurus bertahan belaka jika punya nyali, ayuh secara belak-belakan kirimlah beberapa jurus serangan kepada si Yuyamu. Waktu itu Tan Kya Beng sudah berhasil merabah sedikit banyaknya permainan ilmu pedang pihak lawan, setelah mendengar perkataan tersebut ia tertawa panjang. Jikalau kau memang menginginkan aku melancarkan serangan, baiklah nih, terimalah seranganku, mendadak jurus serangannya berubah, dengan menggunakan bambu ia menggantikan seruling dan dengan dasyat mengeluarkan ilmu seruling teh lengki oi tahtai. Tampaklah serentetan cahaya hijau menerjang ke angkasa, di dalam sekejap metu seluruh angkasa sudah dipenuhi dengan desiran angin tajam yang mengurung empat penjuru bagaikan sebuah bukit bambu, lemah lembek tiada terputus. Dasar tenaga luakangnya memang sangat luar biasa, walaupun hanya sebatang bambu di tangan tapi angin desiran yang dilancarkan memenuhi empat penjuru dasyat bagaikan gelangan ombak. Sutolim yang menemui musuh tangguh untuk pertama kalinya, dalam hati kontan merasa bergidik, sedikit pikiran bercabang ia kena terdesak mundur oleh tan kia beng sejauh tujuh, delapan langkah. Melihat kejadian itu dengan hati gelisah peklok suseng segera berteriak keras. Cepat pusatkan pikiran, lancarkan serangan gencar, bagaimanapun Sutolim adalah seorang jagoan muda yang berbakat, hanya pengalamannya di dalam menghadapi musuh sama sekali tidak ada maka menemui serangan gencar dari pihak lawan hatinya jadi rada gugup. Kini setelah diperingatkan oleh peklok suseng, hati pun jadi lebih waspada, gerakan pedangnya diperkencang, dengan sekuat tenaga berturut-turut ia mengirim beberapa buah serangan berantai memaksa tan kia beng harus memperlambat gerakannya. Dengan demikian pemuda itu pun kembali berhasil merebut posisi yang lebih baik tan kia beng yang merasa amat sayang terhadap kepandayan silat pihak lawan, ditambah pula dengan dirinya. Tiada ikatan dendam, maka selama ini hatinya tiada bermaksud untuk turun tangan jahat. Kini melihat pihak lawan ternyata berhasil merebut kembali posisinya yang sudah terdersak, dalam hati semakin kagum dan tidak ingin turun tangan kejam lagi. Waktu itu masing-masing pihak sudah bergebrak mendekati 200 jurus, Tek Iho Osat yang melihat kia beng selalu tidak turun tangan dengan sekuta tenaga dalam hati menganggap luka dalam yang diderita sewaktu bergebrak dengan majikan keburang emas belum sembuh benar-benar, hatinya jadi amat gelisah. Golong lengkung warna peraknya segera digetarkan siap maju ke depan membantu pemuda sitan itu. Pek, klok suseng yang melihat kejadian itu dari samping segera pentangkan kipasnya dan tertawa dingin tiada henti. Heee, kau bermaksud hendak dua lawan satu? Haruslah diketahui to'aya masih berada di sini, Tek Iho Osat amat gusar, ia membentak keras golok lengkungnya laksana serentetan cahaya kilat menggulung keluar, suatu serangan yang tak ada ujung pangkalnya. Pada saat yang bersamaan sewaktu Pek, Iho Osat menyerang Pek, klok suseng, kembali terdengar suara bentakan bergema datang, dari balik hutan mendadak berkelebat datang serentetan cahaya parak serasa kilat menyambar langsung menggulung ke arah sutoin, hawa pedang berdesir dan dalam waktu singkat mengirim delapan buah serangan gencar. Tan Kiya Beng tidak tahu siapakah yang datang, terpaksa bambunya ditarik dan mundur ke samping. Ketika itulah ia menemukan jika orang tersebut bukan lain adalah Leng Teo Osianci tak terasa lagi alisnya dikerutkan. Begitu Leng Teo Osianci bergebrak dengan sutoin maka keadaannya jauh berbeda dengan situasi tadi, tampaklah cahaya hijau dan putih saling sambar menyambar memenuhi angkasa, masing-masing pihak mengeluarkan sepuluh jurus lihainya untuk berusaha merebut posisi, untuk beberapa waktu sulit untuk ditentukan siapa menang siapa kalah. Keadaan dari Beg Klo Suseng jauh lebih parah, selama hidup ia belum pernah menemui musuh semacam hausia wajian ini, hanya di dalam sepuluh jurus ia sudah terdesak dalam keadaan bahaya. Hal ini disebabkan karena Beg Ihalo Osat selama bergebrak selalu mengutamakan serangan mati-matian. Oleh karena itu terpelihara lah suatu kebiasaan tidak pernah mengampuni pihak lawan. Sekali bergebrak maka pedomannya adalah bukan ia yang terluka, maka pihak musuh tentu yang mati, justru karena sebab-sebab inilah nama si iblis wanita berbaju putih jadi sangat terkenal. Dengan tenang Tan Kya Beng menanti di samping kalangan sambil menonton jalannya pertempuran antara dua rombongan itu, diam-diam ia kerutkan alisnya berulang kali, ia takut Beg Ihalo Osat melukai Beg Klo Suseng sehingga dendamnya dengan pihak Heng San Pei makin lama semakin dalam dan akhirnya susah untuk diselesaikan. Maka dari itu kakinya tanpa terasa ikut bergerak maju, ia bersiap sedia untuk memberikan pertolongan di mana perlu. Pada waktu itu terdengar suara langkah kakinya yang ribut bergerak menatangi seorang huwasyo tinggi besar dengan badan sempoyongan berlari mendekat dan akhirnya roboh ke atas tanah kurang lebih tiga kaki jauhnya dari tempat Tan Kya Beng berdiri. Sejak permulaan Tan Kya Beng sudah berhasil menangkap suara langkah kaki tersebut, hanya saja dikarenakan ia mendengar langkah tersebut tidak mirip langkah seorang jagoan bulim maka tidak sampai ambil perhitungan. Tetapi setelah mendengar suara robohnya orang itu ke atas tanah, ia baru putar badan dan berlari mendekat, karena ia merasa tentu ada sebab-sebabnya sehingga orang itu roboh. Tampaklah seluruh tubuh huwasyo itu dibasahi dengan darah segar, napas tersengal-sengal dan wajah pucat pasti bagaikan mayat. Buru-buru ia uruti beberapa urat nadinya sambil berteriak berulang kali. To'asu huw, to'asu, lama sekali, huwasyo itu baru membuka matanya, dengan sinar matah, tak bersinar ia memandang sekejap ke arah Tan Kya Beng lalu dengan suara yang amat lemah, serunya, pihak isana keburang emas, mewe, menyerang kembali, habis berkata matanya dipejamkan dan menemui ajalnya seketika itu juga. Jika dilihat dari pakaian yang dikenakan orang itu, jelas dia adalah seorang huwasyo dari pihak siau limpei. Mendengar pula kata-kata terakhir yang diucapkan olehnya, pemuda sitan ini semakin dapat menyimpulkan bila majikan isana keburang emas telah melancarkan serangan kembali terhadap orang-orang tujuh partai besar serta pihak Kekpang sepeninggalnya diadari puncak si Sing Hong. Tidak sempat mengubur mayat huwasyo itu lagi, ia putar badan dan mementak keras. Tahan Leng Teo Sianci serta huwasyo Sian sama-sama tidak tahu urusan apa yang telah terjadi, dengan cepat mereka menarik kembali serangannya dan meloncat mundur ke belakang kemudian sinar matanya bersama-sama dialihkan ke arahnya. Pada saat ini Tan Kia Beng tidak punya banyak waktu untuk mencari penjelasan, sambil putar badan teriaknya keras. Cepat ikut aku menuju puncak si Sing Hong, kalau tidak maka kita bakal datang terlambat tubuhnya dengan cepat melesat ke arah depan dengan sikap yang terburu-buru sekali. Sutolim tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi sehingga pemuda itu berlalu dengan demikian terburu-buru, badannya segera mencelap ke depan menghadang jalan perginya seraya tertawa tergelak. Bang Sat Cilik kau ingin menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri hee, hee, tak ada urusan sedemikian mudahnya. Tan Kia Beng teramat gusar, telapak tangannya dengan cepat dibabat ke arah muka diikuti suara bentakan keras bergema memenuhi angkasa. Orang-orang tujuh partai sudah hampir dibunuh habis oleh orang lain, kau masih punya kesenangan untuk bergurau dengan diriku. Serangan yang dilancarkan dalam keadaan terkejut Sutolim buru-buru meloncat mundur delapan depa ke belakang. Dan menggunakan kesempatan itulah Tan Kia Beng sudah melesat ke arah depan dengan gerakan yang amat cepat. Sesosok bayangan putih serta sesosok bayangan merah bersama waktunya pula bergerak dari belakang, mereka mengambil jalan yang sama dari berasalnya dari Huasyo tersebut. Sutolim yang masih kaget tak dapat mengucapkan sepatah katapun, sebaliknya Pek Lok S. Useng seperti telah menyadari akan sesuatu, teriak mendadak, aduh celaka jika didengar nada ucapannya, orang-orang tujuh partai besar agaknya sudah mengalami penyerangan dari orang-orang isana keburang emas, mari kita kejar mereka ke atas. Demikianlah, mereka berdua pun membuntuti dari belakang Tan Kia Beng bergerak menuju ke puncak Si Sim Hong. Ketika itu gunung uisan penuh diliputi oleh kabut tebal, sepuluh langkah susah mendadak bayangan manusia, Tan Kia Beng dengan mengambil tajam semua berlari balik ke atas puncak Si Sim Hong. Ketika tiba di bawah puncak, secara samar-samar dari balik kabut terdengar suara pekekan kesakitan yang menyayatkan hati bergema memenuhi angkasa, jelas-jelas di atas puncak sedang terjadi suatu pertempuran yang amar sengit. Tan Kia Beng membenci pihak isana keburang emas tidak bisa dipercaya, ia mendengus dingin dan katanya dengan penuh kegemasan, jikalau pihak isana keburang emas tidak bisa pegang janji, jangan salahkan aku orang sitan akan turun tangan kejam. He-he, 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 siapa yang suka bersikap walas kasih seperti dirimu haruslah diketahui melepaskan seorang bajingan maka seribu orang penduduk mulianya akan mendapat celaka seru pek, ihalo oset tertawa dingin. Tan Kia Beng yang mendengar perkataan itu, dalam hati merasa amat menyesal, tak terasa ia menghela nafas panjang. Ketika itu jarak mereka dengan puncak si Sim Hang sudah semakin dekat, mendadak. Dari balik kabut terdengar suara bentakan keras diikuti munculnya serem tetan cahaya keemas-emasan bagaikan hujan badai mengurung seluruh tubuh Tan Kia Beng bertiga hal ini membuat pemuda itu gusar dan mengirim satu pukulan yang mahadasyat mengulung cahaya emas tersebut. Karena ia membendi terhadap jagoan isana keburang emas yang melancarkan serangan bokongan, maka serangan balasan ini dilancarkan dengan sepenuh tenaga. Terdengar suara jeritan ngeri bergema memecahkan kesunyian, agaknya orang yang melancarkan serangan bokongan itu dalam keadaan tidak bersiap sudah kena dilukai oleh cerum pacu kiam hujan huyai ciam yang terpukul balik. Pada saat Tan Kia Beng melancarkan pukulan tadi, dua rentetan cahaya keperak-perakan menyusul ke arah depan, kiranya Pek, Ihalo Oset serta Lengpeo Osianci sama-sama sudah menubruk ke arah mana berasalnya suara tadi. Tapi tubrukan mereka sudah mencapai sasaran kosong kalangan sunyi senyap tak kedapatan seorang manusia pun. Melihat hal itu Tan Kia Beng lantas berteriak keras, bajingan-bajingan cilik itu tidak berharga untuk kita gubris, mari cepat-cepat menuju ke arah panggung. Selesai berbicara pertama-tama ia meloncat dulu ke depan diikuti dua orang gadis yang lain. Di dalam sekejap mati mereka sudah berada beberapa puluh kaki jauhnya, dari antara balik abut yang tebal tampaklah bayangan manusia saling menyambar diiringi teriakan-teriakan gusar yang gegap gempita. Dengan ketajaman matel, Tan Kia Beng, sekali pandang ia sudah menemukan di atas tanah rumput yang kering berceceran darah segar, mayat bergelimpangan memenuhi permukaan tanah, hal ini membuat darah panas bergolak dalam dadanya. Sepasang mati merah membara dan tidak ragu-ragu lagi pedang kiem ceng giok hun kiemnya dicabut keluar. Di mana tangannya bergerak, cahaya biru memancarkan keempat penjuru dan mencapai tiga depa jauhnya, diiringi tertawa seram teriaknya, Liu Lok Hien, kau tidak suka pegang janji, aku orang shitan pun tanpa sungkan-sungkan akan buka pantangan membunuh suara gelap. Tertawa ini sudah dikerahkan dengan tenaga luakang yang tinggi, suara tersebut bergetar memenuhi empat penjuru bahkan Hu Siao Cian serta Leng Peo Sian Cipun dibuat tergetar sehingga jantungnya berdebar di telinga terasa berdengung. Baru saja suara tertawa sirap, dari balik kabut muncul suara tertawa dingin diikuti meloncat keluarnya sosokan bayangan manusia. HMMM to'ayamu memang sedang murung karena tidak temukan dirimu tidak disangka kasuka hantar nyawa sendiri bentak orang itu seram. Perkataan selesai diucapkan, muncullah Gian Tumolei Golun dengan wajah penuh napsu membunuh. Leng Peo Sian Cipun yang melihat munculnya orang itu segera mengenalinya kembali kalau pemuda tersebut bukan lain adalah sang muda yang pernah memaksa Tan Kya Beng sewaktu ada di Kulil Tuhansi dengan tanggungannya wasiasap dan mega selaksali, Ia segera membentak keras, pedang pendeknya dengan diserta cahaya keperak-perakan meluncur keluar dan membabat ke arah pinggangnya, hawa pedang berdesir, angin serangan meneru-deru dengan sangat hebatnya. Gian Tumolei mendadak berkelebat maju ke depan, kemudian tertawa keras dengan suara yang sangat menyeramkan. Haaa, haaa, haaa. Barang siapa yang hadir di atas puncak si Simhang pada hari ini semuanya bakal mati, jika kau pun ingin mati, mari, akan ku hantarkan terlebih daululeng. Teo Sian Ciamat mendongkol, tubuhnya berkelebat bagaikan kilat, dalam waktu yang amat singkat berturut ia sudah mengirim delapan buah serangan sekaligus. Sejak kecil ia sudah memperoleh didikan ilmu silat dari ayahnya Hietian Sinsu, sudah tentu kedelapan buah serangan yang baru saja ia lancarkan benar-benar merupakan suatu serangan yang mahadasyat bagaikan delapan orang turun tangan bersama-sama. Pada saat itu Gian Tumolei pun tidak berani bersuara lagi, golok peraknya ditarikkan gencar menutup seluruh keliling tubuh. Setelah mengeluarkan dua belas curus berantai akhirnya dengan susah payah ia baru berhasil menghindarkan diri dari desakan kedelapan buah serangan tersebut. Sekalipun, begitu badannya pun kena terdesak sehingga mundur tujuh, delapan dipak ke belakang. Bersamaan waktunya Leng Teo Sianci melancarkan serangan ke arah Gian Tumolei, dari empat penjuru tiba-tiba berkumandang keluar suara tertawa aneh yang amat menyeramkan kemudian disusul munculnya segerombolan bayangan manusia dari balik kabut perlahan-lahan mendekati Tan Kiabeng. Sekali pandang pemuda sitan ini dapat mengenali kembali bila di antara gerombolan jagoan itu selain terdapat Sembiyau Cisin, Kuiso Sian Ong, Sibangau Metu Satu Kuiyeh Wiyyeh, serta Im Leng Kui Bo yang pernah bergebrak dengan dirinya masih ada beberapa orang jagoan yang belum pernah ditemuinya selama ini. Diam-diam hatinya jadi amat terperanjat, pikirnya, jago-jago lihai dari pihak isana keburang emas sudah hadis semua di sini, apakah orang-orang tujuh partai serta Kepang sudah menemui bencana semua selagi ia sedang berpikir, Kuiso Sian Ong sudah tiba di hadapannya, lalu dengan ada aneh tudingnya ke arah pemuda tersebut. Eeei bangsa cilik kau jangan anggap hanya andalkan sedikit permainan setan hasil peninggalan hontan si setan tua itu. Lalu kepandayanmu bisa disebut benar-benar lihai ini hari puncak si simhang akan berubah jadi tempat kuburanmu, jika ada pesan-pesan terakhir sampaikan dulu menggunakan kesempatan ini. Jika tunggu sampai nanti aku takut bakal terlambat pek ihalo oset yang mendengar perkataannya menyinggung hontan loo jien, alisnya kontan melentik. Pundanya bergerak siap-siap melancarkan tubrukan ke depan. Tetapi gerakannya ini dapat ditahan oleh tan kia beng. Haaa, 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 Kalian gerombolan bayangan setan masih belum berhak untuk mendengarkan pesan terakhir dari siawayamu seru pemuda itu sambil tertawa panjang. Mana liulok yang cepat suruh ia keluar menemui diriku bicara sampai di situ suaranya semakin menyeramkan dan sangat mendebarkan jantung. Tapi kuiso siang ong yang mengandalkan jumlah banyak sudah tentu tak akan jari terhadapnya bahkan bersama-sama mendengarkan suara tawah hinaan yang menusuk telinga. Tan kia beng gusar, mendadak tubuhnya bergetar maju ke depan, ujung pedangnya dituding dada kuiso siang ong. Jika kau tidak suka bicara terus terang, siawaya segera akan gorok dulu ancamannya diiringi suara bentak keras. Haaa, 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 cukupkah kepandainmu untuk menggorok aku tangan setannya mendadak di pentangkan mencengkeram pergelangan pemuda tersebut. Melihat datangnya serangan pemuda sitan ini tertawa dingin. Heee, 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 kau cari mati telapak tangannya segera disalurkan tenaga dalam kemudian dikerahkan ke dalam pedang. Ujung pedang bagaikan seekor ul mendadak memancarkan cahaya mencapai tiga depa ke depan, kuiso siang ong sama sekali tidak menyangka akan kehebatan ini. Belum sempat tubuhnya bergerak mendekat, cahaya kebiru-biruan tersebut dengan dasyat sudah menembusi dadanya, sekalipun ia memiliki kepandain amat sempurna saat tanpa mengeluarkan suara dengusam pun roboh binasa ke atas tanah. Tan Kiya Beng yang melihat serangan anehnya berhasil mengenai sasaran, tidak menunggu mereka turun tangan lagi tubuhnya segera berputar dan dalam satu kali kebasan pedangnya membuat ke arah luar. Sam Biao Chi Sin sekalian sama sekali tidak menyangka kalau pedang kumala itu bisa memiliki kedasyatan yang luar biasa, tidak menanti cahaya pedang itu berkelebat lewat dihadapannya, terburu-buru beberapa orang jagoan itu mengundurkan diri ke belakang. Tan Kiya Beng tertawa dingin, pedangnya dikebaskan dan sekali lagi maju mendekat. Terlihatlah cahaya ha biru laksana sambaran kilat berkelebat memenuhi angkasa, di dalam sekejap metu berturut-turut ia sudah mengirim 14 buah jurus serangan gencar. Bagaimanapun Sam Biao Chi Sin beberapa orang jago-jago kenamaan dalam dunia Kango, hanya di dalam sekejap metu mereka pun sudah meloloskan senjata dan menerjang berbareng. Seketika itu juga seluruh kalangan dipenuhi dengan cahaya golok bayangan pedang yang mengurung tubuh Tan Kiya Beng dari 4 penjuru. Pek Ihalo Oset sambil menentang golok peraknya tertawa terkekeh-kekeh melihat kejadian itu. Bagus-bagus sekali jika ingin bergebrak memang seharusnya kita bergebrak sampai puas tubuhnya meloncat ke tengah udara lalu menerjang masuk ke dalam kurungan cahaya tajam. Dengan ikut sertanya gadis ini ke dalam arna pertarungan maka ia baru mulai merasa bila orang-orang itu tidak lemas. Ia merasa tekanan yang ditimbulkan dari 4 penjuru sangat berat bagaikan tindihan gunung Taisan, bahkan untuk melancarkan jurus-jurus serangam pun rasanya teramat susah. Masih beruntung tenaga dalam yang dimiliki Tan Kiya Beng amat sempurna, pedang kumala yang tergenggam dalam tangam pun merupakan pedang pusaka. Setelah ia bergerak maka para jago buru-buru mengundurkan diri dan berhasil membebaskan Husiao Qian dari berbagai tekanan. Tapi kedatangan beberapa orang jagoan ini adalah bertujuan untuk menghadapi Tan Kiya Beng. Oleh karena itu tanpa mengingat kedudukannya lagi begitu turun tangan lantas melancarkan penyerbuan berbareng. Tongkat kepala ular dari Imling Kuibo, Changklong penotok jalan darah dari Sibangau Metu Satu serta golok lengkung beracun dari Sembiao Cisin dan rata-rata merupakan senjata andalan yang sangat mengerikan. Jurus-jurus serangan yang mereka pergunakan benar-benar ganas dan telengas, ditambah lagi beberapa buah senjata aneh dari jago-jago yang tidak diketahui namanya, benar-benar membuat Tan Kiya Beng jadi kerepotan. Ketika itu kabut piang menutupi empat penjuru sudah mulai berkurang, cahaya Seng Surya pun memancarkan sinar ke emas-emasnya menyoroti padang rumput penuh berlepotan darah. Sehingga memancarkan bau amis yang menusuk hidung dan bikin perut terasa mual. Tan Kiya Beng yang terus-menerus memikirkan keselamatan dari anak murid Keikpang serta Chiang Bunjin dari tujuh partai dan berkeinginan cepat-cepat tiba di atas panggung tapi kena terkurung oleh gerombolan iblis-iblis ini sehingga sukar meloloskan diri lama-kelamaan jadi gusar juga. Mendadak ia bersuit nyaring, permainan pedangku malah di tangannya segera berubah ternyata ia sudah mengeluarkan ilmu pedang yang paling ampuh Sian Yan Chiat Khan sedang tangan kirinya berulang kali didorong ke muka mengirim tujuh buah serangan dasyat. Dalam sekejap mata, cahaya kebiru-biruan memancar semakin luas, angin pukulan meneru-deru bagaikan taupan, di tengah suara jeritan yang amat ngeri ada dua orang rubuh mati seketika itu juga. Pek Ihalo Oseat yang sedang merasa kepayahan, mendadak melihat Tan Kiya Beng berhasil merobohkan pihak musuh, semangan pun ikut berkobar. Nah ah ah begitulah baru bagus, seharusnya sejak tadi kau bertindak begini teriaknya melengking. Golok perak laksana kilat mengirim sebelas buah babatan gencar memaksa jago-jago lihat dari isana ke hurang emas dengan perasaan terkejut dan gelagapan mengundurkan diri ke belakang. Dengan begitu tekanan yang dipancarkan dari empat penjuru pun jauh berkurang. Bersamaan waktunya ketika Tan Kiya Beng mengeluarkan ilmu pedangnya yang ampuh Sian Yan Chiat Khan tiba-tiba. Terdengar gian tumuli berteriak gusar, lontedusuk. Ini hari jika bukan seng ikan yang mati adalah jaring yang berlubang serahkan nyawamu HMM, bicara besar apa gunanya, jika punya kepandayan ayoh keluarkan semua kepandayanmu. Nona akan sambut seluruh permainanmu jerit pula lengteo Sian Chi diiringi suara tawa yang menyeramkan. Mendengar bentakan-bentakan itu hati Tan Kiya Beng tiba-tiba rada bergerak kepada Pek Ihalo Oset segera serunya, Siaw Cian, di tempat ini cukup aku seorang sudah mampu untuk menghadapi mereka, kau pergilah kesana untuk membantu Nona Chawalaupun dalam hati Pek Ihalo Oset tidak senang, tapi ia tetap menggetarkan golok peraknya sehingga memancarkan cahaya ke perak-perakan kemudian langsung menerjang keluar dari lingkaran kepungan. Hei budak busuk, kau kepingin melarikan diri seru Imelim Kui Bo sambil tertawa aneh. Aku kira tidak segampang itu tongkat kepala ularnya dikebaskan menotok dada lawan, melihat hal itu Tan Kiya Beng membentak keras, dari samping tubuh ia mengirim satu pukulan dahsyat ke depan. Segulung tenaga pukulan bertenaga yang kontan menggetarkan tongkat kepala ular dari Imelim Kui Bo sehingga menimbulkan suara dengungan keras, sedang badannya sendiri terdesak mundur tiga depa ke belakang. Mengambil kesempatan itulah Pek Ihalo Oset menjutkan badannya melayang lewat dari atas kepala Imelim Kui Bo tersebut. Pek Ihalo Oset yang sudah terkenal karena keganasannya menghadapi mangsa-mangsanya begitu keluar dari kepungan, golok peraknya laksana serentetan cahai apelangi menggulung seluruh tubuh Giantumolei dan di dalam sekejap metu berturut-turut ia sudah mengirim tiga belas buah babatan dahsyat. Kepandaian yang dimiliki Giantumolei dengan Leng Teo Oseanci kira-kira seimbang satu sama lainnya oleh karena itu kendati sudah bergebrak sangat lama sukar juga untuk menentukan siapa yang menang siapa yang kalah. Tapi dengan ikut seratanya Huxiao Chian terjunkan diri ke dalam kalangan maka keadaan pun segera berubah itu tiada kekuatan untuk melancarkan serangan balasan lagi. Sembiao Chisin yang melihat Giantumolei kena dikurung oleh kedua gadis itu sehingga kepayahan, badannya segera berputar bermaksud untuk memberi bantuan siapanya. Nah ketika itulah Tantia Beng sudah menggetarkan pedangnya sambil tertawa seram. Pertempuran mati hidup kita kali ini tak akan selesai sebelum salah satu binasa kita akan belum berhasil tentukan siapa menang siapa kalah. Kenapa kau ingin melarikan diri, terasa cahaya kebiru-biruan menyusut dan memancar. Laksana aliran listrik dalam sekejap metu ia sudah mengirim tujuh buah serangan yang secara terpisah menghajar tujuh orang sekaligus. Ganas, gencar dan dasyat memaksa Sembiao Chisin sekalian harus menggerakkan senjatanya untuk melindungi badan. Tantia Beng yang saat ini sudah tidak memikul beban lagi, serangan yang ditemukan semakin meluas, ilmu Sian Yan. Cietkannya dilancarkan dengan kedasyatan yang luar biasa. Di bawah sorotan sinar seng surya tampaklah serentetan cahaya biru laksana naga sakti menggulung, menyabet tiada hentinya di tengah udara, hawa pedang yang menggidikan badan menyelimuti lima kaki di sekeliling tempat itu. Sembiao Chisin beserta si bangau metu satu sekalian walaupun merupakan jago-jago kelas wahid dari dunia kangong, saat ini setelah menghadapi jurus-jurus pedang yang luar biasa dasyatnya mulai merasa bergidik juga sehingga mengundurkan diri berulang kali. Im Lim Kui Bo yang melihat tujuh orang jagoan lihai ternyata tidak berhasil menangkan seorang bocah yang masih hingusan, napsu buasnya segera muncul. Sambil menggerakkan toyangnya ia menerjang maju ke depan, bersama itu pula sambil menjerit seram teriaknya, jika ini hari aku tidak berhasil membereskan bangsa cilik ini, di kemudian hari aku tak akan munculkan diri lagi di dalam dunia kangong untuk mencari nama beberapa patah kata yang mengandung sindiran dan hasutan ini seketika itu juga membangkitkan semangat banyak jago. Terdengar si bangau metu satu bersuit nyaring, senjata kangklongnya dengan memancarkan cahaya hitam menerobos masuk ke dalam kurungan bayangan pedang yang sangat rapat itu. Diikuti Sambil Yau Cisin sekalian menerjang ke depan dengan sepenuh tenaga, dengan demikian suatu pertarungan yang mahadasyat pepun segera berlangsung di tengah padang rumput yang sunyi. Perduli ilmu pedang ilmu Sian yang cietkan dari Tan Kiabeng menimbulkan tenaga tekanan yang mahadasyat, dan pedang kiem Cheng Giok Hun kiemnya tajam luar biasa, tapi di bawah desakan dari para jago yang hampir tidak peduli keselamatan sendiri taurung makin bergebrak merasa semakin kepayahan. Tapi bagi Im Lim Kui Bos sekalian untuk merebut kemenangan pun bukan suatu pekerjaan yang gampang, masing-masing pihak sudah mengeluarkan seluruh jurus serangan yang dimilikinya untuk saling mengalahkan pihak lawan. Tujuh delapan rentetan cahaya yang berbeda dengan rapatnya mengurung tanah lapangan seluas lima kaki angin meneruduru, suara suitan aneh melengking, seketika bayangan manusia bergema jadi satu susah dibedakan mana kawan-mana lawan. Seluruh jago dari isana kebuang emas sudah pada melancarkan serangan terhadap Tan Kiabeng, dengan demikian Giantumolei harus menghadapi ketanan tekanan kedua orang gadis itu dengan kepayahan. Tiba-tiba terdengar pek ihalo oset membentak keras. Bangsat iblis coba kau rasakan ilmu pukulan Tokian Sin Chiang dari nonamu diikuti suara dengusan berat, tubuh Giantumolei dengan sempoyongan mundur lima langkah ke belakang. Belum sempat kakinya berdiri tegak, serem tetan cahaya keperak-perakan kembali menyambar lewat. Ketika itu, walaupun ia memiliki kepandayan silat yang amat lihai tapi sulit baginya untuk meloloskan diri dari serangan kilat yang dilancarkan oleh Leng Teo Osuan Chi. Suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi angkasa Giantumolei rubuh binasa dengan pinggang terputus jadi dua bagian. Pek ihalo oset sekalian tanpa melirik lagi ke arahnya bersama-sama meloncat ke depan dan langsung menubruk ke arah Sambiao Chi Sin sekalian. Penaga dalam maupun kepandayan silat yang dimilikinya kedua orang gadis ini boleh dikata hampir seimbang dengan kepandayan yang dimiliki Sambiao Chi Sin sekalian, dengan masuknya kedua orang ini ke dalam kalangan maka situasi pun segera berubah. Jagoan lihai bergebrak rata-rata mengutamakan kecepatan serta ketepatan gerak, dengan adanya kedua orang gadis itu ikut serta terjunkan diri ke dalam kalangan berarti pula mereka telah mendapat tambahan dua orang musuh yang harus mereka hadapi. Dengan demikian tekanan yang mengurungkan Kia Beng pun jadi semakin berkurang, mendadak ia membentak keras, dengan jurus tiang Kia Wohang atau jembatan panjang menghadang pelangi, tiba-tiba pedangku malah di tangannya terbang lewat. Dengan membentuk cahaya biru tahu-tahu dua orang jagoan lihai dari pihak isana kebuang emas rubuh binasa kena sambaran tersebut. Melihat kejadian itu si bangau metu satu jadi terperanjat, selama hidup ia kesemsem dengan ilmu silat tapi yang didengar pun hanya berita yang mengatakan di bulim ada. Semacam ilmu pedang terbang, siapanya na ilmu dasyat tersebut ternyata pada hari ini bisa muncul di tangan seorang pemuda berusia 20 tahunan. Tak terasa lagi semakin gebrak ia semakin merasa hatinya berdesir. Mendadak badannya mengundurkan diri ke belakang kemudian melayang ke arah muka dengan kecepatan luar biasa. Hanya di dalam beberapa saat saja bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Sepeninggalnya si bangau metu satu, Sembiao Cisin sekalian mulai merasa keadaan mereka semakin terkatung-katung, masing-masing mulai timbul maksud untuk mengundurkan diri. Tapi Tan Kiyabeng yang sudah terlanjur membenci orang-orang isana keburang emas mana suka melepas mereka begitu saja pedangku malah di tangan kanannya melancarkan serangan berulang kali mengurung seluruh tubuh keempat orang jagoan itu ke dalam kepungannya sedang telapak kiri diambi yang mulai disaluri dengan tenaga hie keng jie hek kun yen kan kun so. Walaupun Sembiao Cisin ada maksud melarikan diri, tapi kena didesak terus oleh serangan-serangan pedang yang amat gencar memaksa ia sulit untuk meloloskan diri. Apalagi di luar kalangan masih ada Pek Ihalo Oset serta Leng Teo Osian Chi yang selalu mengirim serangan-serangan ganas oleh karena itu kendati hatinya amat gelalisah tapi tak bisa berbuat apa-apa, terpaksa dengan sepenuh tenaga melayani seluruh serangan dari Seng Pemuda dan menyingkitkan dahulu maksudnya untuk mundur. Tan Kia Beng yang melihat saatnya sudah tiba-tiba buang waktu lagi, telapak kirinya membentuk gerakan setengah pusur di tengah udara kemudian perlahan-lahan ditekan ke muka. Ilmu pukulan jie hek kun yen kan kun so yang amat dasyat ini sekalipun majikan isana keburang emas sendiri tidak tahan apalagi Sembiao Cisin. Terdengar suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa, tubuhnya terpental setinggi dua kaki ke tengah udara kemudian diiringi ceceran darah segar bagaikan sumber air terbanting jatuh ke atas rumputan. Im Lim Kuibo melihat peristiwa itu jadi sangat terperanjat, tongkat kepala ularnya digetarkan berulang kali mengirim dua buah serangan kosong, setelah itu secara mendadak meloncat mundur ke belakang siap-siap melarikan diri. Haa, 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 loo Kuibo kau masih kepingin melarikan diri jengekkan kia beng sambil tertawa panjang. Pergelangan tangan semakin mengencang cahaya kebiru-biruan memancar keempat penjuru kemudian laksana aliran kilat menggulung ke arah depan. Di tengah munkratan darah segar yang memenuhi angkasa, tangan kanan Im Lim Kuibo beserta tongkat tularnya bersama-sama kena terbabat putus jadi dua bagian. Suara jeritan ngeri bergema memecahkan kesunyian, badannya berguling-guling lalu meloncat bangun dan menjadikan badan lari terbirip-birip dari sana. Di dalam sekejap metel, Tantia Beng berhasil melukai dua orang pelindung hukum dari golongan isana ke hurang emas. Kejadian ini kontan membuat dua orang jagoan lihai lainnya. Merasa cari dan lupa bahwa masih ada dua orang iblis wanita yang sedang menunggu di belakang. Selagi mereka berdiri tertegun, terlihatlah cahaya keperak-perakan berkelebat lewat diikuti bergemanya dua rentetan jeritan ngeri ternyata pinggang mereka berhasil dibabat putus jadi dua bagian oleh serangan Pek Ihlo Osat serta Leng Peo Osuan Chi. Pada saat ini di atas tanah kecuali terdapat beberapa sosok mayat jagoan isana ke hurang emas dalam keadaan mengerikan lainnya sudah berhenti melakukan perlawanan. Tantia Beng menghembuskan napas ringan, ia dongakan kepalanya memeriksa keadaan lalu secara mendadak teriaknya, Aduh celaka sampai waktu ini mengapa tidak kelihatan juga seorang anggota Kepang pun apakah mereka sudah menemui ajalnya semua di tangan orang-orang isana ke hurang emas. Tujuh partai besar berjumlah sangat banyak, jika menurut keadaan seharusnya tidak secepat ini menderita kekalahan kata Leng Peo Osuan Chi sambil menyimpan kembali pedangnya ke dalam sarung. Mari cepat-cepat kita berangkat menuju ke panggung pertemuan pertama-tama ia anjotkan badan dulu bergerak menuju ke depan. Dengan pandangan dingin pek ihlo Osat melirik sekejap ke arahnya, ia tetap berdiri tidak bergerak dari tempat semula. Urusan sangat kritis seperti berada di ujung tanduk, mari kita cepat pergi buru-buru Tantia Beng sambil menarik tangannya. Hu Siao Chian tertawa dingin tiada hentinya. He 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 he, sekalipun mereka habis dibunuh semua, apa sangkut pautnya dengan diriku walaupun di luaran ia bicara begitu, tapi kakinya dikerahkan ilmu meringankan tubuh Homo Oho Osinli untuk berlari. Tiga sosok bayangan manusia bagaikan tiupan segulung angin ringan dalam sekejap mati sudah tiba di depan panggung pertemuan. Terlihatlah seluruh permukaan tanah dibasahi dengan nodadah yang memancarkan bawah mis, di mana-mana berserakan kutungan lengan, potongan kaki serta mayat-mayat dalam keadaan tidak utuh. Di antara mayat-mayat tersebut ada Hu Siao berkepala gundul, ada Taosu berjenggot, ada pula pengemis dengan pakaian yang dekil, bahkan tak kurang orang isana kekurang emas dengan pakaian-pakaian yang aneh. Jika seluruhnya di total kemungkinan sekali ada seratus sosok mayat banyaknya keadaan sungguh mengerikan. Jelas tidak lama berselang di tempat itu sudah terjadi suatu penjagalan manusia secara besar-besaran. Leng Teo Osiansi serta Pek Ihalo Oset walaupun merupakan iblis-iblis wanita yang membunuh orang tak berkedip, tak urung dibuat pucat pasti juga setelah melihat kejadian yang sangat mengerikan ini. Hu sungguh tidak ku sangka akhirnya kedatanganku kemari masih terlambat satu tindak teriak Tantia Beng dengan gemas, ia depakan kakinya berulang kali. Tidak nyana orang-orang bulim dari daratan Tionggoan harus menemui bencana pembantaian secara demikian mengerikan. Hei, 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 kejadian ini hanya bisa salahkan kepandaian silat mereka kurang sempurna, lalu siapa yang patut disalahkan Jengek Pek Ihalo Oset segera tertawa dingin. Perlahan-lahan Tantia Beng menghela napas panjang. Hei, walaupun perkataanmu benar, tapi tindakan orang-orang isana kebuang emas pun rada sedikit keterlaluan Tansiao Hiap, apakah kau tidak merasa kalau perkataanmu itu keterlaluan mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang suara seseorang menindrung. Diikuti suara sambaran angin perlahan, Sak Ching Hu Jien dengan ujung baju berkibar tertiup angin tau-tau sudah munculkan diri di tengah kalangan. Di belakangnya berdiri Seng Siong beserta si lelaki kekar berbadan suku Biao yang kosan dan buas itu. Leng Peo Osyanci serta Pek L.O. Oset yang melihat munculnya musuh, terburu-buru mencabut keluar senjatanya. Tapi Tantia Beng tetap tenang-tenang saja tak bergerak, alisnya melentik. Dengan andai kata apa saudara bisa menegur Cai Hai bicara sedikit keterlaluan. Serunya. Maksud tujuan partai besar bulim di daratan Tionggoan sukar diduga, mereka pura-pura mengadakan pertemuan pedang di atas Gunung Uisan dengan maksud hendak membasmi kami orang-orang isana kebuang emas. Empat penjuru Gunung Uisan sudah dipasangi jebakan bagaikan dinding baja. Bila mana bukannya orang-orang isana kelabang. Emas sedikit memiliki kepandayan silat yang bisa diandalkan, kemungkinan besar saat ini kami sudah terkubur di atas Gunung Uisan yang permai ini. Tujuh partai besar bulim berbuat demikian tidak lain untuk menghadapi siasat busuk yang hendak kalian orang-orang isana kebuang emas lakukan. Jika dikatakan yang sebenarnya saja mereka sama sekali tidak bersalah. Sekarang Cai Hai ingin minta beberapa petunjuk kepada dirimu. Bukankah tadi masing-masing pihak sudah berjanji hendak lepas tangan dan tidak akan bertempur lagi mengapa majikan isana kebuang emas mungkiri janji dan turun tangan telengas kepada mereka? Mendengar teguran itu Sak Ching Hujien tertawa dingin. Enci Liu sebagai majikan isana kebuang emas kapan pernah mungkiri janji sendiri anak murid tujuh partai besar mengatur jebakan di perbagai mulut gunung dan membunuhi orang-orang isana kebuang emas yang lewati sana. Demi menjaga keselamatan sendiri terpaksa kami orang-orang isana kebuang emas harus turun tangan dan kalian lantas balik lalu turun tangan terhadap ketujuh orang Chiang Bunjian dari tujuh partai besar. Sedikit pun tidak salah, tapi tindakan ini hanya demi melayani tantangan dari pihak lawan. Hei, 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 agaknya alasan kalian amat kuat sekali jengek Seng Pemuda Sitan serta tertawa dingin. Sekarang dimanakah keturuh orang Chiang Bunjian dari tujuh partai besar beserta anak murid perkumpulan Kepang? Seng Siong yang ada di samping kalangan mendadak tertawa seram. Mereka sedang menanti dirimu di tengah perjalanan menuju akhirat, serunya. Mendengar ejekan itu Leng Teo Sianci merasa teramat gusar, pedang pendeknya dengan menimbulkan cahaya keperak-perakan laksana sambaran kilat menubruk ke arah depan. Sak Ching Hujien dengan sebat kebutkan ujung jubahnya ke depan, segulung asap kabut warna hijau dengan kencang menggulung keluar dan dengan paksa menahan tubrukan Leng Teo Sianci tersebut. Nona untuk sementara jangan turun tangan dulu katanya sambil tersenyum. Biarlah aku selesaikan dulu perkataanku lalu dengan wajah penuh senyum ia berpaling ke arah Tan Kiyabeng, lanjutnya, keberanian, serta semangat Siaw Hiap untuk melindungi yang lemah dan berusaha menegakkan keadilan dalam bulim membuat aku merasa sangat kagum. Tapi saat ini urusan sudah berlalu dan agaknya tiada berguna kita lanjutkan kembali menurut pendapatku saat inilah merupakan suatu kesempatan yang paling baik bagi Siaw Hiap untuk menyusun dan mendirikan kembali perkumpulan teh lengkau lalu bekerja sama dengan isana keburang emas malang melintang di daerah utara maupun selatan dan sama-sama merajai bulim? Haa, 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 bila isana keburang emas ada maksud untuk melindungi keadilan dalam bulim, seharusnya tidak bakal menciptakan suatu pembunuhan berdarah semacam ini teriak Tan Kiyabeng tertawa terbahak-bahak. Apalagi orang sitan punya ikatan dendam sedalam lautan. Dengan pihak isana keburang emas, apakah kamu sebagai kerjasama aku rasa hanya merupakan omongan kosong belaka, cuma saja aku orang sitan mengeri hutang ada pemiliknya, dendam ada musuhnya, kau tiada ikatan dendam dengan diriku maka dari itu Caiha tidak ingin menyusahkan dirimu. Sekarang Liu Okian ada di mana, aku mau cari dirinya untuk bikin perhitungan atau dendam berdarah ini, air muka Sak Ching Hu Jin berubah tiada hentinya, ia termenung sebentar akhirnya menghela nafas ringan. Jika itulah maksud saudara, aku pun tak ada care untuk menentangnya, hanya saja kau berbuat demikian cukup membuat aku jadi kecewa bersamaan itu pula telah melukai hati seseorang habis berkata ujung baju dikebutkan lalu bersama-sama dengan si lelaki kekar itu berlalu dari sana. Tak terasa lagi Tan Kiya Beng berdiri termangu-mangu di sana, lama sekali tak mengucapkan sepatah katapun. Di samping ia merasa menyesal dan sedih karena salahnya perhitungan mengakibatkan tujuh partai besar bulim serta Kei Pang menderita kerugian amat besar. Bahkan ia pun mulai paham siapakah orang yang dimaksudkan oleh Sak Ching Hu Jin tersebut. Pak Ihalo Osat yang melihat pemuda itu berdiri tertegun di tempat semula tidak terasa lagi sudah mendorong badannya. Eee, urusan apa yang membuat kau seperti kehilangan semangat apakah kau teringat kembali dengan kekasih musisi darah berbaju hijau yang tertinggal di gulun pasir mendengar terguran tersebut Tan Kiya Beng tersadar kembali dari lamunannya tak terasa lagi ia melototi sekejap darah tersebut. Eee, apa yang kau ributkan siapa punya kekasih, tegurnya keras. Leng Teo Osyanci yang ada di samping kalangan segera tertawa cekikikan. Buat apa kau ingin cuci tangan dari kenyataan godanya? Si perempuan cantik dari Bali kabut pernah memberitahu kepada aku tentang apa itu Kongcu serta Elo Osat segara macam urusan, mendengar secara tiba-tiba gadis itu menjatuhkan urusan tersebut kepadanya, air muka pek Ihalo Osat tak terasa rada berubah, melirik sekejap ke arahnya dengan pandangan dingin tapi mulutnya tetap bungkam dalam seribu bahasa. Tan Kiya Beng takut semakin berbicara jauh sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak enak untuk kedua belah bagian, buru-buru ia ubah bahan pembicaraan, walaupun urusan di tempat ini untuk sementara sudah dianggap beres, kita pun ada seharusnya pergi menengok mulut gunung orang-orang isana ke buang emas tak akan mengundurkan diri sedemikian cepatnya, tidak menanti pendapat dari kedua orang itu lagi diputar badan lantas bergerak ke arah depan. Siapa sangka sewaktu badannya sedang meloncat ke tengah udara itulah, mendadak. Serentetan suara suitan aneh yang tinggi melengking menyeramkan berkumandang memecahkan kesunyian, suara suitan pertama muncul kurang lebih masih berada dua, tiga li jauhnya, tapi suara suitan kedua dalam waktu amat singkat sudah berada di hadapan mereka. Tan Kiabeng yang mendengar suara suitan tersebut air mukanya kontan berubah hebat mendadak tubuhnya merendek lalu melayang turun kembali ke atas permukaan tanah. Pek Ihalo Osat selama ini belum pernah melihat pemuda suitan ini menunjukkan sikrap tegang semacam ini, ia tahu di tempat itu tentu sudah kedatangan seorang musuh tangguh, oleh karena itu ia pun lantas mengambil persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan. Pada saat itulah tampak sesosok bayangan manusia bagaikan seekor burung elang dengan dasyatnya meluncur masuk ke dalam kalangan begitu melayang turun ke atas permukaan tanah ia tertawa seram tiada hentinya. Suara tawaan tersebut penuh mengandung hawalu wakang yang maha dasyat disertai pula gemapan tulang yang dasyat menggetarkan seluruh lembah gunung, daun-daun, ranting-ranting dari pepohonan di empat penjuru berguguran di debu mengepul memenuhi angkasa jelas orang ini mempunyai kepandayan yang sangat mengerikan. Tan Kiabeng yang memiliki tenaga luekang sangat luar biasa jelas tak terganggu oleh suara tertawa itu, sedang Pek Ihalo Osat yang sejak semula sudah salurkan hawa murninya untuk berjaga-jaga pun tidak mengalami cedera. Hanya Leng Teo Osianci seorang saja karena tidak terlalu memperhatikan urusan itu hatinya kena tergetar sehingga berdebar-debar keras, air mukanya berubah hebat. Pada saat inilah Tan Kiabeng sudah mengenali kalau orang itu bukan lain adalah Huseng Popo itu suhu dari majikan Isana keburang emas, tak kuasa hatinya merasa sangat terkejut. Tapi ketika itu masing-masing pihak sudah saling berjumpa, ia pun terpaksa harus kerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk mengadu jiwa. Diam-diam hawa murninya ditarik dari pusar mengelilingi seluruh tubuh, kemudian tertawa panjang. Jikalau kedatangan saudara adalah bertujuan mencari gara-gara dengan aku orang syitan, aku rasa lebih baik tidak usah berjual lagak lagi di hadapanku. Jika punya kepandayan ayoh keluarkan semua, aku orang syitan akan mengiringi kemauanmu, nada suaranya tidak begitu tinggi tapi setiap patah kata bergema amat nyaring dan penuh tenaga, seketika itu juga suara tertawa aneh yang amat menyeramkan itu kena tertindih dan sirap. Dengan begitu suasana pun jadi sunyi kembali. Agaknya Huseng Popo sama sekali tidak menduga kalau tenaga luakang yang dimiliki Tan Kiabeng sudah mencapai sedemikian sempurna. Wajah tuanya yang banyak berkeripu terlintas suatu perasaan kaget, tapi sebentar saja sudah sembuh seperti sedia kala. Terdengar ia menyengir tertawa seram.